Maka berbicara Elihu inikah yang kau anggap adil dan yang kau sebut kebenaranku di hadapan Allah Kalau engkau bertanya apakah gunanya bagiku, apakah kelebihanku bila aku berbuat dosa Akulah yang akan memberi jawab kepadamu dan kepada sahabat-sahabatmu bersama-sama dengan engkau Arahkanlah pandanganmu ke langit dan lihatlah, perhatikanlah awan-awan yang lebih tinggi daripadamu Jikalau engkau berbuat dosa, apa yang kau lakukan terhadap dia Kalau pelanggaranmu banyak, apa yang kau buat terhadap dia Jikalau engkau benar, apakah yang kau berikan kepada dia atau apakah yang diterimanya dari tanganmu Saudara, kita melihat, masih melihat tentang nasihat Karena ayub, kitab ayub berisi tentang berbagai macam nasihat Dalam pengertian, ada banyak nasihat-nasihat yang salah Ada banyak nasihat-nasihat yang keliru Ada banyak nasihat-nasihat yang menyesatkan Itulah sebabnya kita sebagai orang percaya harus berhati-hati dengan yang namanya nasihat Kita tidak boleh membuka telinga lebar-lebar untuk semua nasihat Untuk siapapun juga, bapak ibu saudara Karena kita harus saring lagi, kita harus seleksi lagi, kita harus pilih lagi Mana nasihat-nasihat yang membangun, mana nasihat-nasihat yang memperbaiki kita Tetapi mana nasihat-nasihat yang seringkali semakin menyimpangkan, melemahkan Saudara ku, membelokkan kita dari jalan yang benar Dan saudara, kita melihat bagaimana sahabat-sahabat ayub dengan semua nasihatnya Menasehati ayub ini dan itu Tetapi pada pagi hari ini kita melihat, masih melihat tentang nasihat dari Elihu Orang muda yang coba menasehati ayub Tetapi saya melihat, saudara ku, ada nasihat-nasihat yang keliru juga disini Ada nasihat-nasihat yang keliru disini, bapak ibu saudara Bagaimana dia bilang begini, bapak ibu saudara Salah satunya dia berkata begini Ayat 5 sampai ayat yang ketiga Arahkanlah pandanganmu ke langit dan lihatlah, perhatikanlah awan-awan yang lebih tinggi daripadamu Jikalau engkau berbuat dosa, apa yang akan kau lakukan terhadap dia? Kalau pelanggaranmu banyak, apa yang kau buat terhadap dia? Jikalau engkau benar, apakah yang kau berikan kepada dia? Atau apakah yang diterimanya dari tangan? Ini sebuah ungkapan, sebuah nasihat yang aneh buat saya Elihu seperti bilang begini, Tuhan gak ngalamin dampak dari semua perbuatanmu Tuhan juga gak ngalamin sesuatu, gak mendapat sesuatu ketika engkau berbuat baik Ayub Ketika engkau berbuat yang bagus-bagus, ketika engkau berbuat yang indah-indah Ketika engkau nolong orang, ketika engkau begini dan begitu Tuhan gak diuntungkan dari apa yang engkau buat Jadi aneh buat saya, bapak ibu saudara Jadi aneh, karena kalau kita melihat di dalam Roma 12 Bapak ibu saudara, Roma 12 ayat yang pertama Roma 12 ayat yang pertama, kita tahu ayat ini bersama, bapak ibu saudara Roma 12 Roma 12 ayat yang pertama, bapak ibu saudara Sama-sama kita baca ayat ini Dengan tegas, Paulus bilang begini loh saudara Ya, sama-sama kita baca Satu, dua, tiga Karena itu, saudara-saudara, demi kemuran Allah, aku menasihatkan kamu Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah Amin, saudara Ini, saudara Ini, ini kebenarannya Bagaimana, Paulus bilang bahwa Saudara-saudara, demi kemuran Allah, aku menasihatkan kamu Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah Itu adalah ibadahmu yang sejati Israel Israel bangga dengan korban-korbannya Israel bangga dengan perbuatan ketika dia datang ke bayi Allah Setahun, kurang lebih, tiga kali Orang dewasa Diwajibkan datang ke dalam rumah Tuhan Dan mereka harus bawa korban, bagi saudara Kalau orang kaya, bawa lembu, bawa sapi Kalau orang yang sederhana level ekonominya Mereka bisa bawa domba, bagi saudara Tapi kalau mereka orang yang miskin Mereka bisa bawa Apa namanya, burung tekukur, burung merpati Tapi kalau orang itu miskin sekali Mereka bisa bawa tepung Tepung yang mereka persembahkan kepada imam Untuk diberikan kepada Tuhan Tetapi Paulus, saudaraku Paulus dengan pengilhaman roh kudus, saudaraku Dia memberikan sebuah Apa ya, pengertian tentang korban yang lebih dalam dari sekedar itu Tentang korban apa, ibu saudara Tentang korban hidup kita sendiri Sebagai orang percaya Yang dikatakan bahwa Kita menjadi sebuah korban persembahan yang hidup Dan kita harus menjadi korban persembahan yang hidup Yang berkenan kepada Allah Kenapa? Kenapa Paulus bilang begini? Karena itu adalah ibadahmu yang sejati Ada amin, saudaraku Ibadah yang sejati ini ternyata Kata Paulus bukan yang seperti ini Karena orang-orang Yahudi, saudara Mereka rajin untuk bersabat Di sabat itu mereka melakukan ibadah kepada Tuhan Dan mereka bangga sekali Mereka memelihara sekali Tetapi ketika selesai semuanya itu Ibadah itu maka selesai juga semua Semua ikatan-ikatan mereka dengan Tuhan Tetapi Paulus berkata bahwa Ternyata ibadah yang sejati ini bukan seperti ini Ibadah yang sejati apa? Ibadah yang sejati adalah ketika kita melakukan Aktivitas kita sehari-hari Itu adalah ibadah yang sejati Ketika kita belajar hidup benar Ketika kita belajar sabar Ketika kita belajar jujur Ketika kita belajar Ketika belajar apa namanya Menjaga hati Ketika kita belajar menjaga mulut kita Dan lain sebagainya Saudaraku Itu adalah ibadah yang sejati Jadi saudara Apa yang dikatakan oleh Elihu tadi Itu adalah sebuah nasihat yang tidak benar Yang dia berkata Apa untungnya Tuhan dengan hidup benarmu? Apa untungnya Tuhan dengan jujurmu? Apa untungnya Tuhan dengan perbuatan baikmu? Tidak ada Tuhan tidak menikmati semuanya Oh Tuhan di sorga Hati-hati Ada nasihat-nasihat yang secara logika Kalau kita logikakan Saudaraku Kayaknya benar Memang Tuhan butuh apa sih? Betul kan saudara? Tuhan butuh apa dari kita? Tuhan tidak butuh apa-apa dari kita Tapi ini Bapak-Ibu saudara Kita masuk dalam pengertian yang benar Seperti ini Bahwa Tuhan suka loh saudara Ketika kita belajar hidup Sesuai dengan firman Tuhan Ada amin saudaraku Itu menjadi sebuah korban persembahan Di hadapan itu Kenapa? Karena waktu kita hidup Belajar hidup benar Di hadapan Tuhan Seseorang bukan lagi Menyembeli korban Bukan lagi Menyembeli binatang Bukan sedang Menyembeli Domba Tapi apa yang dia sedang Sembeli? Hidupnya sendiri Yang dia lagi Sembeli Makanya Hidupnya sendiri Yang lagi dia Persembahkan kepada Tuhan Dia lagi apa? Dia lagi matikan Keinginan dagingnya Itu sedang Tolong Israel Tidak apa-apa Korban terus Korban terus Tapi dia tidak pernah Menyembeli hidupnya Dia tidak pernah Berusaha untuk Mematikan keinginan Dagingnya Dan Alkitab Dalam perjanjian baru Mengajar kepada kita Bukan lagi Menyembeli korban Bukan lagi Menyembeli binatang Tapi yang disembeli apa? Yang dimatikan apa? Keinginan saya Keinginan saudara Yang sedang dimatikan Dan Alkitab berkata Ketika kita Kerjakan itu Itu adalah Ibadah kita Yang sejati Ada amin Saudara Ketika kita Disembeli Bukan nyembeli orang Kita biasa Menyembeli orang lain Tapi bagaimana Kemudian kita harus Menyembeli Diri kita sendiri Kita mematikan Diri kita sendiri Dan Gak gampang Ini sudah Ini bukan Sesuatu yang mudah Tetapi Kekristenan Sesungguhnya Kekristenan Inti daripada Kekristenan Adalah seperti itu Kematian daging Ya Inti daripada Kekristenan Ya seperti itu Ketika kita Tidak mau Mendengar Tentang pengajaran Yang seperti ini Maka sebetulnya Kita belum Jadi Kekristen yang Sejati Ketika kita Menolak Pengajaran ini Saudara Tentang apa Penyembelihan Diri sendiri Maka kita Gak pernah tahu Tentang Hal-hal Yang lain Kita belum Masuk Dalam pengajaran Yang benar Karena Sebut-sebutnya Kalau saudara Melihat Inti daripada Alkitab Saudaraku Tuntutan Daripada Alkitab Terhadap Hidup Saya Dan saudara Adalah Yaitu Rumah 12 Ayat yang Pertama Penyembelihan Keinginan Daging Yang berbicara Tentang Keinginan Keinginan Yang membawa Kita kepada Dosa Dan lain Sebagainya Mudah Dihotbahkan Tetapi Sulit Untuk Dikerjakan Mudah Untuk Didengar Tetapi Sulit Untuk Dilakukan Biar Biar Kira Ruh Kudus Menolong Saya Dan Saudara Ada Amin Saudara Karena Kalau kita Tidak Masuk Dalam Bagian Ini Maka Sia Sia Kalau kita Tidak Masuk Dalam Bagian Ini Dalam Proses Ini Maka Kita Belum Masuk Dalam Ibadah Yang Sejati Ibadah Yang Sejati Ibadah Yang Benar Dalam Kata Sejati Ibadah Sesungguh Artinya Apa Kita Belum Masuk Dalam Dan Tolong Kita Eh Bapak Saudara Supaya Pengertian Kita Lebih Dalam Lagi Karena Seringkali Kita Berpikir Bahwa Ibadah Yang Benar Adalah Seperti Yang Sekarang Dulu Saya Berpikir Juga Seperti Itu Tapi Ternyata Ibadah Yang Sejati Adalah Ketika Kita Keluar Dari Pintu Rumah Tuhan Kita Mulai Naik Beca Ketemu Orang Ketemu Saudara Ketemu Di pasar Teman-teman Ya Lalu Bagaimana Kemudian Kita Sedang Berinteraksi Sama Mereka Bagaimana Kita Ngobrol Dengan Mereka Bagaimana Kita Berkegiatan Bersama Dengan Mereka Itu Wabi Sedara Dan Seringkali Yang Terjadi Adalah Kita 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 Tidak Melakukan Firman Tuhan Sehingga Kedepan Kita Jadi Batu Sandungan Kedepan Kita Jadi Omongan Orang Kedepan Kita Tidak Menjadi Surat Yang Terbuka Kedepan Kita Menjadi Menjadi Ganjalan Buat Orang Sudara Lewat Perkatan Kita Lewat Perbuatan Kita Tuhan Tolong Kita Pada Pagi Hari Ini Supaya Ini Bukan Hanya Sekedar Khotbah Buat Kita Tetapi Firman Ini Jadi Rema Buat Saya Sedara Adam Sedara Firman Ini Mulai Jadi Rema Bagaimana Kita Mengupayakan Kenapa Karena Ini Harus Diupayakan Penyembelihan Daging Ini Ini Bukan Sesuatu Yang Mudah Sedara Penyembelihan Daging Ini Aduh Menyakitkan Makanya Orang Israel Suka Ketika Yang Disembeli Korban Tapi Kalau Sudah Bicara Sembelinya Ini Sudara Daging Sakit Tolong Kita Bagian Yang Selanjutnya Kalau Kita Melihat Dari Ayu Fasal Yang Ketiga Puluh Lima Ini Ayat Yang Ketiga Belas Kita Coba Belajar Melihat Ayat Yang Ketiga Belas Ayat Yang Ketiga Belas Sama-sama Kita Baca Ayub Tiga Lima Ayat Yang Ketiga Belas Satu Dua Tiga Sungguh Teriakan Yang Kosong Tidak Didengar Allah Dan Tidak Dihiraukan Oleh Yang Maha Kuasa Saya Tertarik Dengan Kalimat Yang Elihu Sampaikan Tentang Sungguh Teriakan Yang Kosong Tidak Didengar Allah Dan Tidak Dihiraukan Oleh Yang Maha Kuasa Teriakan Yang Kosong Ya Dalam Pengertian Tidak Ada Teriakan Yang Kosong Orang Semakin Berteriak Semakin Kayanya Semakin Semakin Berisi Ya Sedara Orang Yang Semakin Berteriak Semakin Punya Bobot Ya Sedara Tapi Ternyata Bapak Sedara Elihu Bilang Bahwa Ada Teriakan Teriakan Yang Kosong Dan Teriakan Teriakan Yang Kosong Ini Teriakan Yang Tidak Pernah Didengar Sama Tuhan Dan Seringkali Sedara Aku Ternyata Apa Yang Dikatakan Oli Elihu Ini Juga Seringkali Yang Kita Buat Teriakan Kosong Teriakan Teriakan Yang Hanya Teriakan Sedara Tetapi Nggak Sampai Di Telinganya Tuhan Apa Ini Bapak Sedara Saya Melihat Ini Adalah Teriakan Kosong Ini Seperti Mengeluh Bersungut Sungut Ngomel Itulah Teriakan Kosong Ketika Kita Dalam Masalah Ketika Kita Dalam Pergumulan Ketika Kita Dalam Kesulitan Hidup Apakah Itu Ekonomi Apakah Rumah Tangga Apakah Kesehatan Apakah Masalah Masalah Yang Lain Karir Yang Nggak Naik Dan Banyak Hal Lain Lagi Yang Kita Hadapi Yang Seringkali Yang Kita Lakukan Di Tengah Tengah Situasi Yang Seperti Itu Kita Sedang Melakukan Teriakan Kosong Mengeluh Bersungut Sungut Cuman Bisanya Ngomel Ngomel Adakah Kita Sedang Melakukan Hal Yang Seperti Itu Adakah Kita Sebagai Orang Percaya Ketika Kita Menghadapi Masalah Pergumulan Hidup Kekurangan Mungkin Ekonomi Yang Sedang Kita Hadapi Ya Karena Hari-hari Ini Situasinya Lagi Nggak Bagus Dagangan Sepi Ya Toko Sepi Lalu Apa Yang Kita Sedang Buat Adakah Adakah Kita Sedang Melakukan Hal Yang Seperti Elihu Katakan Teriakan Kosong Kita Lagi Berteriak Tapi Teriakan Yang Nggak Ada Arti Teriakan Teriakan Kita Yang Nggak Pernah Sampai Di Telinganya Tuhan Bersumut Sungut Di Tengah Tengah Situa Seperti Itu Terlebih Urib Mengkenen Terus Ngomel 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 Kerjanya Ngeluh Terus Jadi Sia Sia Jadi Seperti Bangsa Israel Sudara Jadi Seperti Bangsa Israel Mengeluh Terus Mengeluh Terus Bersungut Sungut Terus Bersungut Sungut Saya Nggak Tahu Sudara Apa Yang Sudara Sedang Hadapi Dan Saya Pikir Begini Juga Teriakan Kosong Ini Juga Ketika Sudara Lagi Cerita Curhat Sama Orang Curhat Saya Kalau Curhat Saya Kalau Cerita Kalau Masalah Saya Sudah Selesai Karena Waktu Saya Masalah Saya Sudah Selesai Saya Cerita Sama Orang Cerita Saya Memulih Tuhan Ada Amin Sudah Amin Cerita Saya Memuliakan Saya Percaya Juga Salah Satu Bagian Daripada Teriakan Kosong Ketika Ada Orang Yang Lagi Curhat Curhat Amin Ein Amin 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 Kita teriak ya sama Tuhan Mungkin teriakan kita gak keras Kita cuma teriak dengan air mata Tuhan Sungguh saudara Saya belajar untuk kalau saya ada masalah Apapun saya gak cerita ketika saya dalam masalah Tapi saya cerita ketika saya sudah selesai masalah Apalagi kalau misalnya cerita tentang masalah keuangan Aduh Mempermalukan Tuhan Teriak Biarlah teriakan kita teriakan yang berisi Ada amin saudara Teriakan yang sampai naik Sampai di telinganya Tuhan Teriakan kita sampai di telinganya Tuhan Bukan teriakan kosong yang gak ada arti Bukan teriakan-teriakan kosong yang gak bermutu Bukan teriakan-teriakan kosong yang semakin mempersulit Dari hal seperti ini saja Kita mau belajar dulu saudara Karena hal yang seperti ini juga gak gampang Seringkali kita lebih gampang ngeluh Ngeluh Ngomel Semua-semua kita pakai Kita pakai kita manfaatkan dari media sosial Dari media apa semua Orang Kita gak sadar ada orang-orang yang lebih sengsara di bawah kita Kita gak sadar ada orang-orang yang lebih menderita daripada kita Kita gak sadar ada orang-orang yang lebih sulit hidupnya daripada kita Tapi mulutnya masih bisa mengucap syukur sama Tuhan Kita belum apa-apa Ada orang-orang yang ancur-ancuran saudara Ada orang yang diizinkan sama Tuhan berantakan Tapi di tengah-tengah situasi seperti itu Mulutnya masih bisa bilang begini Tuhan baik Tuhan baik Kita baru cuman baru usaha kita baru goncang sedikit Baru pemasukan cuman lagi berkurang Ada orang-orang yang bukan cuman berkurang bubar usahanya Bukan cuman bubar dililit utang Tapi di tengah-tengah situasi yang seperti itu Ada orang-orang yang seperti ini Dan mereka adalah anak Tuhan yang sesungguhnya Sejati Di tengah-tengah situasi yang seperti itu Mereka masih bilang begini Tuhan baik buat saya Tuhan-Tuhan yang tidak pernah tinggalkan saya Terima kasih Tuhan Tuhan masih kasih sehat sama saya Terima kasih Tuhan Tuhan masih kasih sehat sama istri, anak-anak saya Terima kasih Ada orang-orang yang cuman karena Aduh goncangan sedikit saja Aduh, panik Panik Langsung mengata-ngatai Tuhan, Tuhan tidak adil Aduh, Tuhan tidak bela saya Aduh, Tuhan tidak tolong saya Aduh, Tuhan tidak melihat ibadah saya Aduh, Tuhan tidak melihat korban saya Aduh, Tuhan, kenapa Tuhan? Jangan sia-siakan Suara kita Jangan sia-siakan teriakan kita Jadi suatu teriakan yang tidak ada arti Maaf, Tuhan, Tuhan Maaf, Tuhan Jangan umbar cerita, Tuhan Jangan umbar Kesulitanmu Kesusahanmu Kenapa? Karena belum tentu orang ikut Ikut prihatin Ikut berdoa bersama dengan engkau Maaf, Tuhan, maaf Tapi saya percaya Ketika engkau datang Di bawah kaki Tuhan Engkau tidak teriak Tuhan Engkau cuma cukup Tuhan Tuhan lihat saya Dengan air matamu Engkau panggil Tuhan Engkau minta pertolongan Tuhan Saya sih percaya Tuhan dengar doa kita Ada amin sederanku Kita seperti berteriak Lewat doa kita Atau di tengah-tengah situasi Seperti itu Engkau lagi Engkau malah memuji Tuhan Hebat Di tengah-tengah situasi Yang lagi tidak baik sekali Lalu kemudian pagi-pagi Engkau berkata begini Kunaikan syukurku Buat hari yang kau beri Tak habis-habisnya Kasih dan rahmatmu Selalu baru Dan tak pernah Terlambat Pertolonganmu Indah Amen Indah jadinya Engkau sedang tidak turut Engkau sedang Gini Engkau bukan sedang Dikuasai Sama yang namanya Masalah Tapi engkau sedang Membalikan keadaan itu Lewat pujian Sudara Ada amin Sudara Engkau sedang berkata Sesuatu yang berbeda Dari sebuah Kenyataan Engkau saya tidak lagi Ngomong kosong Sudara Saya juga mengalamin Mengalamin banyak hal Sama Saya juga mengalamin banyak hal Tapi di tengah-tengah situasi Seperti itu Bagaimana Bagaimana roh kudus Memaksa saya Untuk saya masih bisa Memuji Tuhan Saya masih bisa Menyembah Tuhan Saya harus masih bisa Masih bisa berkata Tuhan baik buat saya Roh kudus menolong saya Memampukan dan Memaksakan saya Sudara Saya tidak boleh Mengeluh dengan keadaan Saya tidak boleh Saya tidak boleh Apa ya Saya tidak boleh Ngomel-ngomel Sama keadaan Saya tidak boleh Menggerutu Sudara Ada orang bilang begini Ya tapi Pak Gem Saya itu memang Solusinya Kalau saya lagi Ada masalah Saya itu masih ngomel Ada aneh menurut saya Sudara Maaf nih Sudara Maaf nih Ya itu bukan masalah Itu Sudara Itu cuma karena Memang kebiasaan Sudara bangun Dan kebiasaan itu Harus dibuang Bisa bilang amin Sudara Ada orang Kalau tidak Kalau tidak ngomel Itu Pak Gem Ya Bung omel Keras Ada yang ngomel Buang Dalam nama Yesus Engkau pasti mampu Ada amin Sudara Ganti omelan itu Jadi sebuah pujian Ada amin Ganti omelan itu Jadi sebuah pujian Ganti omelan itu Jadi sebuah kata-kata iman Jangan terus Kayaknya Kalau udah kayak gitu Terpagam Jadi terdak Untuk Terus sedang terikat Sama omelan Roh omelanmu Engkau pikir Engkau terbebas Tidak Engkau pikir Engkau lega Engkak Dalam nama Yesus Saya katakan Saya enggak salah Ada orang Mesti ngomel Mesti Mesti keluar Kalau Sudara penulis Kalau Sudara Pui apa namanya Apa namanya Pujangga Sudara tulis di Kertas Sudara tulis Sama baik Sama baik Ngeluh juga Isinya juga Keluhan juga Sama baik Tapi yang Tuhan Lagi mau buat Mau ajar sama kita Apapun yang kita lakukan Di dalamnya ada Pujian syukur Ada amin Di dalamnya ada Sebuah pengagungan Di dalamnya ada Di dalamnya ada Apa Ada Sesuatu yang memuliakan Tuhan di tengah-tengah Situasi yang Tersulit dalam hidup Mungkin hati kita Belum bisa terima Tapi Paksakan mulut kita Berkata Tuhan baik Tuhan baik Kadangkala Sudara ku Kadangkala Ini dan ini Enggak bisa nyambung Sudara Betul Waktu situasi Yang sulit Itu terjadi Kadangkala Kita bilang begini Hatinya lagi beli gelem Hatinya lagi beli bisa Nggak peduli Tapi bagaimana Engkau paksakan mulutmu Engkau nggak bisa Merubah ini Tapi engkau bisa Keluarkan sesuatu Yang baik Lewat mulutmu Ada amin Sudara Engkau nggak bisa Berubah tiba-tiba Sudara Engkau nggak bisa Berubah tiba-tiba Hatimu yang lagi Kemurungsuk Apa namanya Ya Lagi galau Lalu kemudian Ah Udah Enggak Nggak bisa Tapi mulutmu Bisa dirubah Dari kata-kata Bersungut-sungut Jadi pujian syukur Ada amin Sudara Bisa Nah mulanya Dari yang bisa dulu Nanti dari kata-kata ini Ini akan mempengaruhi Yang ini Saya dan saudara Nggak bisa Merubah hati Kita lagi-lagi Sedih nih Kita nggak bisa Ah seneng Ah Seneng Nggak bisa Muka kita bisa Bisa pura-pura Seneng Tapi ini tetap 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 Galau Mentolong kita Sudara Supaya Hari-hari ke depan Dengan semua Apa yang Tuhan Izinkan terjadi Dalam hidup kita Tapi biarlah Kita masih bisa berkata Tuhan baik Bahwasannya Untuk selama-lamanya Kasih setianya Buat saya dan Saudara Kita boleh berkata Tuhan tidak pernah Tinggalkan saya Kalau dulu Tuhan sudah pernah Tolong saya Sampai hari ini Dan sampai selama-lamanya Tuhan tetap Sanggup tolong saya Ada amin Itu menjadi Kata-kata iman Itu menjadi apa ya Namanya Itu menjadi pujian Saudara kepada Tuhan Iblis mau Iblis mau apa Iblis mau tutup Mulut saya Tutup mulut saudara Supaya nggak ada Kata-kata yang baik Yang keluar Supaya nggak ada Kata-kata yang bagus Yang keluar Makanya Amsal Berkata begini Apa yang kamu gemakan Akan kamu makan Buahnya Iblis mau yang kita Gemakan apa Yang jelek-jelek Supaya apa Yang jelek-jelek Itulah yang kita Makan buahnya Hukum itu terjadi Saudara Hukum itu terjadi Makanya hati-hati Biarlah kita Yang kita keluarkan Yang kita ucapkan Perkataan-perkataan Yang ucapan syukur Kita kepada Tuhan Karena saya percaya Dalam ucapan syukur Itu ada mujizat Ada amin Saudaranku Dalam ucapan syukur Itu saudaranku Ada mujizat Makanya Saya melihatnya begini Ketika Tuhan Yesus Di tangan Tuhan Yesus Ada lima ketul roti Dan dua ekor ikan Yang menjadikan Yang membuat Itu terjadi Mujizat Saudara Dari lima ketul roti Dua ekor ikan Dikasih makan Lima ribu orang Dimulainya Saya belum salah Sudah buka Boleh buka Saudara Yesus bilang Yesus mengucap syukur Kepada Bapak Dengan apa Dengan lima ketul roti Dan dua ekor ikan Secara manusia Apa 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 Mungkin Gak mungkin Lima ketul roti Dan dua ekor ikan Bisa kasih makan Lima ribu orang Lima ketul roti Dua ekor ikan Sisil aja juga kurang Kayaknya Cuma sekarang Sisil sudah langsing Sudah Lima ketul roti Dan dua ekor ikan Dan selalu ingat loh Lima ketul roti ini Ini bukan ikan gede Dan ini bukan roti gede Karena ini Apa namanya Bekelnya Anak kecil Bukan bekalnya Orang dewasa Kita tahu Yang namanya Ada roti-roti gede Kalau di timur tengah Kan Roti-roti bundar Yang gede Kita tahu Kalau kita itu Ada roti Bagel Apa itu Yang rotinya gede Yang kalau mentung Orang mati Sudara Mati Yang keras Sudara Yang orang Kalau gak ngerti Makan Rontok Untuk Sudara Untuk rontok Karena itu Mesti celup-celup Pakai sup Sup tak apa Sup jagung Pakai Apa Pakai teh Enak Ini bukan Ini lama ketul roti Sudara lihat Sudara lihat Dari mana terjadi Yang mujizat Dari kata-kata Seperti apa Yesus gak bilang Begini Gimana Bapak Gimana Apa yang Seharus buat Dengan lima ketul roti Dan dua ekor ikan Bapak Enggak Disitu Yesus berkata Begini Dia mengucap Syukur Buat lima ketul roti Dan dua ekor ikan Percayalah Ucapan syukur Menghadirkan Mujizat Dalam hidup Sudara Amin Sudara Masalah apa Yang sudara Sedang hadapi Dagangan Lagi sepita Ekonomi Lagi turun Lalu orang bilang Begini Pagem Suka Mereka Mereka Baik Lagi Lagi kosong Mengucap syukur Ya disitulah tantangannya Disitulah nilai Daripada kekristenan Nilai daripada Kekristenan itu Lebih mempercayai Kebenaran Daripada kenyataan Ada amin Sudara Kenyataan yang sudara Lihat Sudara lagi kosong Kenyataan yang sudara Lihat Saldo Rekening Lagi Tambah turun Kenyataan Tetapi sudara Sudara sedang melihat Memperkatakan kebenaran Bahwa di dalam Tuhan Selalu ada jalan keluar Ada amin Sudara Di dalam Tuhan Selalu ada pertolongan Di dalam Tuhan Selalu ada mujizat Dan sudara sedang Memperkatakan Hal yang seperti Pagem sih Beli pernah kekurangan Ya sudara Enak Baik Emang saya Ibu Megawati Yang gak pernah Tau minyak goreng Sudara Kalau Ibu Megawati Ya bener Gak tau minyak goreng Mau tinggalnya Disana terus Ibu Megawati Makanya ibu-ibu bilang Ibu tuh gak pernah Tau minyak goreng Ya Dan Percayalah Ada hal yang Harus kita kerjakan Di tengah-tengah situasi Bukan semakin Bukan semakin Muter Muter Tapi ketika kita Mulai memperkatakan Kata-kata iman Ketika kita mulai Menaikan ucapan syukur Kita sama Tuhan Kita sedang Merubah tuh Sudara Atmosir Atmosfir Kekelaman Kita lagi Coba singkirkan itu Dengan kekuatan Pujian kita Ada amin Sudara Sehingga Yang hadir adalah Cahaya kemuliaan Allah Bersinar lagi Di tengah-tengah bisnis Di tengah-tengah dompet Di tengah-tengah tabungan Di tengah-tengah pekerjaan Di tengah-tengah apapun juga Mari kita menyembah Tuhan Bapak engkau sungguh baik Kasihmu melimpah di hidup Haleluya Bapak engkau sungguh baik Selamat harian Kau sungguh baik Bapak engkau sungguh baik Bapak engkau sungguh baik Bapak engkau sungguh baik Selamat menikmati 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 Buat Selamat menikmati 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 Terima kasih Tuhan Selamat menikmati 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 kami isteri suami, anak-anak kami, pekerjaan kesehatan, tubuh jauh, kami seluruh kepemilikan kami diberkati pagari dengan darah Yesus bangsa negara kami, Indonesia diberkati kota kami, Cirebon diberkati, kami rindu kami pulang dari tempat ini, kami jadi berkati dimanapun kami berada, pekerjaan Tuhan dikendruan diberkati, tembakan bilangan jiwa yang ada jiwa-jiwa yang rindu bertumbuh, menata lebih dalam kirimkan bersama kami tempat ini bahkan semua gereja-gereja, kota Cirebon semuanya diberkati oleh Tuhan dan kami arahkan bersama setiap jiwa-jiwa yang kami doakan di dalam nama Tuhan Yesus, keselamatan daripada Tuhan menjadi bagian mereka dalamnya ada orang tua, papa, mama, kakak, adik, kami keluarga, kami, sanak, saudara, kami, cucu-cucu kami yang belum diselamatkan, biar kayak anugerah Tuhan yang besar itu melawat mereka, menangkap mereka, menyelamatkan mereka tangan kami yang terangat pagi hari tangan kami limpa dengan berkat Allah, kemulia Allah menjadi bagian kami sepanjang hari ini kami sambut hari yang baru berjalan bersama dengan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin hati pagi, Tuhan berkati terima kasih